Lain kalau survei terhadap Pak Jokowi masih kuat, sekarang kan surveinya mengatakan bahwa Pak Jokowi udah jadi lemdak, jadi bebek dumpuh. Ini bebek dumpuh ini istilah abstrak ya, bukan dalam terminologi politik dunia disebut lemdak. Kajaunya nalar roki gerung, Jokowi dibilang butuh anis, ngabalin, kecawan memalukan profesor abal-abal, ditelis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tanpa perencanaan dan terjadwal, Jokowi tiba-tiba mengunjungi lokasi track Formula E untuk merinjau kesiapan dalam penyelenggaraan Formula E. Ari juga ada di lokasi dan mendampingi Jokowi, momen foto berdua itu kemudian menjadi sorotan, atau dalam istilah barat, yaitu mixed reaction, atau reaksi beragam. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang protes, ada yang mendukung. Betapa orang menyebut kehadiran Jokowi mengakhiri polemik cebong kampret. Ada yang bilang analisa kalau itu adalah sinyal Jokowi beri dukungan kepada anis pada Pilpres 2024. Kejauhan banget mikirnya. Ada yang malah membanggakan anis sampai menebus atap langit. Salah satunya adalah roki gerung yang memberikan opini terkait pertemuan antara Jokowi dan anis di lokasi venue Formula E. Dalam tanggapannya roki gerung, menyebut bahwa Jokowi dan anis membuktikan bahwa presidenlah yang membutuhkan anis bukan sebaliknya. Kan yang kemarin itu fontenya harus dibaca bahwa yang perlu itu anis. Yang perlu anis itu akhirnya Pak Jokowi bukan anis yang perlu Pak Jokowi katanya. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia gak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam, maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara katanya. Selain dari itu, menurutnya anis Basweden merupakan sosok yang tepat yang diputuhkan oleh Jokowi karena memiliki kriteria-kriteria yang dicari presiden. Anis adalah kombinasi pemikiran konseptual, kalangan kelas menengah dan politik Islam. Di dalam diri anis ada identitas Islam, tentu Pak Jokowi menghitung itu. Di dalam diri anis ada identitas politik luar negeri karena anis dianggap proksi sementara politik Amerika tuh. Katanya, jadi Pak Jokowi sebetulnya yang cari perlindungan pada anis, bukan anis cari perlindungan Pak Jokowi. Saya bacanya begitu, karena keadaan itu, maka orang tafsirkan, wah Pak Jokowi artinya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik, kata Rogi. Selain itu, Rogi Gerung bahkan juga menyebut orang nomor satu Indonesia ini sebagai lamadak atau bebek lumpuh. Lain kalau survei terhadap Pak Jokowi masih kua sekarang, kan surveinya mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah jadi lemdak. Jadi, bebek lumpuh ini, bebek lumpuh istilah abstrak ya bukan? Dalam terminologi politik dunia disebut lemdak tuh. Ujar Rogi Menegapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin membalas sendiran Rogi Gerung. Menurutnya, cara berpikir Rogi harus dilatih untuk melihat yang baik, sehingga perlu dibersihkan dari kecelakaan berpikir. Sampah-sampah ruang publik yang harus dibersihkan karena kecelakaan berpikir. Latihlah pikiranmu untuk melihat yang baik dalam segala hal. Ujarnya Bahkan Ngabalin menyebut pernyataan Rogi mempermalukan diri sendiri. Padahal kamu tidak pernah bisa bahagia, karena sesungguhnya kebahagiaan terhadapmu tergantung pada kualitas dari pikiranmu. Hmm, kicauan memalukan Profesor Abel-Abal, pokasnya. Bagi Gerung, kemungkinan masih belum anti minum obat konyol. Memang Jokowi yang sambangi lokasi Formula E, tapi adalah konyol kalau menyebut Jokowi sedang kebelet dan membutuhkan sosok anis. Sejak kapan Jokowi butuh anis? Ini adalah lawakan sampah yang tidak bermutu. Yang ada malah anis yang membutuhkan pemerintah pusat. Seringkali ada proyek yang mau diselesaikan, anis minta dukungan pusat. Bahkan kalau anis angkat tangan pun, dia yang minta pemerintah pusat yang ambil alih. Contohnya penanganan COVID-19. Gak ada sejarahnya hingga saat ini Jokowi sangat butuh anis. Hanya orang sakit hati dan stres yang berani mengatakan itu dengan pedenya. Jokowi setelah pensiun pun tidak mau masuk ke politik lagi. Jangan samakan dengan Amin Rais yang semakin tua semakin tidak tahu diri dan ambisinya overdosis. Jangan samakan pula dengan Rocky Gerung yang makin tua makin tidak jelas omongannya. Katanya cerdas tapi analisis asal-asalan kayak sekarang ini. Jokowi tinjau trek, dipilang lagi butuh anis. Kalau misalnya Jokowi tidak mau ikut kursus menata kata agar bisa mempuat atau mengibuli orang lain, itu baru betul kalau kita sebut Jokowi butuh anis. Bahkan Jokowi wajib berguru pada anis. Kalau dalam film sila Cina, Jokowi harus belotot di depan anis. Menyerahkan teh sebagai tanda permohonan di angka jaring murid. Jokowi tidak doyan menata kata, Jokowi lebih suka diam atau bicara sekadarnya. Dan kalau sudah tidak tahan, Jokowi langsung mengambil lagah berefek kejut. FP dibubarkan setelah Jokowi marah karena rizik dia kakak. Bikin ulah yang sangat meresahkan, keran ekspor minyak goreng di shop sampai waktu yang tidak akan ditentukan. Sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, sampai-sampai bikin mafia kelimpungan. Ini akibat semua cara tidak bisa mempan lagi dan banyak oknum yang membuat wibawa pemerintah seolah kaya padut yang bisa disetel sesuka hati. Memangnya anis mau jadi tempat pelindungan sementara Jokowi? Yang ada malah anis yang memanfaatkan Jokowi. Sekarang semua sudah tahu bagaimana anis bermental penakut, sering mangkir rapat dan menghindar dari interpelasi. Serta paling cepat kalau urusan terima penghargaan. Bagaimana menurut Anda? Misteri politik Jokowi di bulan April bertemu 3 kandidat terkuat Capres 2024 ditulis oleh Adin dari Seward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Misteri politik Jokowi di bulan April bertemu 3 kandidat terkuat Capres 2024. Jokowi memang tidak bisa lagi maju sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Pemilu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dua tahun menjelang masa jabatan presiden Jokowi, Para kandidat Capres semakin rajin melakukan berbagai manuver. Gak pasti manuver mereka demi memuluskan niatnya menuju RI1. Jokowi dinilai masih mempunyai kekuatan politik yang besar, karena kecintaan masyarakat terhadapnya. Berbagai komunitas pendukung Jokowi menyatakan akan patuh dan taat kepada Jokowi mengenai arah politik Pilpres 2024 nanti. Kondisi ini tentu saja sangat diketahui oleh para kandidat Capres, sehingga mereka berusaha berkati Presiding Jokowi demi kebagian berkah politik. Namanya usaha boleh-boleh saja, Jokowi pun tentu tahu akan hal tersebut. Nah, spesial bulan April ini Presiding Jokowi telah bertemu dengan 3 besar kandidat Capres. Lalu apa makna dibalik semua itu? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terekam selalu berada di 3 besar elektabilitas bakal calon presiden. Di Belpres 2024 berdasarkan survei, Presiding Jokowi ternyata sempat bertemu masing-masing tokoh dengan elektabilitas tertinggi itu di waktu yang berbeda. Jokowi sempat bertemu dengan Ganjar saat kunjungan kerja di Jawa Tengah. Kemudian Jokowi juga bersama-sama melakukan kunjungan kerja dengan Prabowo di Sumeneb Madura, Jawa Timur. Hingga yang terbaru Jokowi juga bertemu dengan Anies Baswedan saat mengecek kesiapan Formula E di Ancol. Pertemuan dengan Ganjar Pranowo terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah. Ada momen menarik saat pertemuan ini lantaran Jokowi sempat semobil dengan Ganjar. Ganjar sempat mengungkapkan apa yang keduanya bicarakan selamat di mobil. Menurutnya Jokowi membicarakan persoalan minyak goreng hingga persiapan lebaran. Itu sih perbincangan normatif. Terlalu normal. Siapa tahu Jokowi membicarakan pegajah pres dengan Ganjar Pranowo. Sekarang ini posisi Ganjar tidak menguturkan. Elektabilitas dan popularitas tinggi tapi dibiarkan begitu saja oleh PDI Perjuangan. Malah Megawati seolah ingin memaksakan putrinya yaitu Puan Maharani sebagai Capres 2024. Mungkin saja Jokowi negosiasi dengan Ganjar. Misalnya jika Ganjar mau meneruskan visi misinya sebagai presiden, Jokowi akan berusaha meyakinkan Megawati untuk mengajak Ganjar di Pilpres nanti. Mungkin saja kan, politik itu kan unik. Kereseran dengan Prabowo menjelang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 20 April 2022. Jokowi juga melakukan kunjungan kerja dengan Prabowo. Teragam momen menarik keduanya saat kompak memakai belangkon khas Madura bernama Udat. Dalam kesempatan ini, sebetulnya Jokowi sedang didampingi Prabowo dan para menteri lainnya untuk meresmikan Bandara Sumenap di Madura. Meski begitu momen menarik sempat terjadi antara Jokowi dan Prabowo, lantaran keduanya ternyata membeli bersamaan belangkon tersebut. Tidak hanya itu, saat proses membeli tersebut, Jokowi juga sempat bertanya kepada masyarakat terkait sosok Prabowo. Dia bertanya apakah masyarakat mengenal Prabowo. Sepertinya Jokowi dan Prabowo sudah klop. Beberapa waktu lalu ketika Jokowi bertanya kepada Prabowo, kesiapan menjadi Capres? Prabowo bilang, jika bapak mengizinkan. Arti mengizinkan tentu saja bukan izin biasa. Karena tanpa izin Jokowi, Prabowo sudah saja, mudah saja, maju jadi Capres. Izin di sini bisa saja diartikan sebagai dukungan. Jika Jokowi mendukung Prabowo menjadi Capres secara politik, maka kemerangan Prabowo menuju RI1 semakin lancar. Karena Jokowi mempunyai simpatisan belitan yang setia dengan jumlah yang cukup besar. Mereka adalah rakyat yang mengapresiasi kinerja Jokowi selama ini. Jumlah masyarakat yang mengagumi sangat banyak, walaupun hanya rakyat biasa. Tapi dalam politik, satu suara rakyat sama dengan satu suara jenderal. Begitu kira-kira. Jokowi disopiri Anis saat cek sirkuit Formula E. Presiden Jokowi juga sempat bertemu dengan Anis. Momen tersebut terjadi saat Jokowi tengah meninjau sirkuit Formula E. Menariknya saat kunjungan tersebut Anis menyopiri Jokowi. Jokowi dan Anis pun mengajak langsung sirkuit Formula E yang sudah selesai di asfal. Jokowi mengaku memang hendak melihat progres pembangunan sirkuit Formula E. Dia menyebut sirkuit tersebut sudah siap digunakan. Pertemuan Jokowi dan Anis seolah penjajakan keduanya dalam proses menuju Pilpres 2024. Apakah Jokowi mendukung Anis dan apakah Anis meminta dukungan Jokowi? Hal ini masih menjadi penjajakan kedua belah pihak. Lalu, kira-kira siapa dari ketiga kandidat kuat Jopres diatasnya secara resmi akan didukung Jokowi? Tentu saja belum ada jawaban resmi dari Jokowi, kita masih harus sabar menunggu. Politik cukup sulit diduga, siapa tahu Jokowi terpaksa atau dipaksa untuk mendukung Puan Baharadi sebagai Jopres 2024. Karena Puan merupakan pilihan PDI perjuangan dan Jokowi adalah kader PDIB. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.